Pemuda atau generasi muda adalah aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tidak bisa kita pungkiri. Visi global akan dunia yang inklusif dan setara akan menjadi tanggung jawab dan dilanjutkan oleh para generasi muda. Tantangan yang dihadapi bukan tantangan yang dingin, tantangan yang sangat kompleks. Samping kita berhadapan dengan berbagai dimensi dan dinamika global, kita berhadapan juga dengan kemungkinan-kemungkinan dan skenario-skenario ekonomi yang terburuk, termasuk juga kondisi geopolitik, belum lagi berbagai situasi yang berhubungan dengan perubahan tata kelola dan pepolitikan, termasuk juga di dalamnya dampak dari climate change yang secara langsung sudah mulai terasa akan merubah tata dan konstelasi dunia, akan langsung dihadapi oleh para pemuda kita. Kita dapat melanjutkan ekstafet, tonggak pembangunan, dan dapat menjaga Indonesia yang kita cintai. Survei Sosial Ekonomi Nasional, dari BPS Maret 2022, ini kecatatan saya, izinkan saya membaca, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 68,82 juta jiwa, atau 24% dari total penduduk saat ini. Ini bukan angka yang sedikit. dan persebaran memang terbanyak masih berada di Pulau Jawa. Ada permasalahan yang nyencul, di mana harus kita antisipasi, harus disikapi, bukan hanya oleh para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, tetapi juga para pemuda itu sendiri. Kenapa? Pemuda itu memiliki banyak energi sesungguhnya. Hanya kemudian bagaimana energi itu dapat kemudian disalurkan, dimaksimalkan untuk dapat mendorong kemajuan pembangunan, tetapi di satu sisi, ketika itu tidak bisa terjadi, maka bisa menjadi beban bagi negara ketika potensinya tidak terkenalkan. Dalam perspektif sosiologi sendiri, identitas diri menjadi masalah dan pertanyaan, utamanya di kalangan anak-anak pada usia-usia, rentang usia-usia tertentu, dan ketika kemudian mereka mulai menginjak dewasa usia muda. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keindipuan individu seringkali menjadi proyek refleksif berbasis pemilihan identitas, gaya hidup, dan tidak terlepas dari orientasi dan visi kehidupan yang dalam hal ini harus terus dicermati. kalau boleh saya minta izin menggunakan carta dikawal agar tidak lepas dari koridor falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sinergi strategi pemberdayaan pemuda harus ditingkatkan. Untuk tidak hanya mendorong pemuda Indonesia pada sektor tertentu saja, tetapi lebih dari itu membuka seluas-luasnya semua kemungkinan termasuk membuka kanal yang ada, berbagai macam kanal yang ada dan agar para pemuda memiliki kemampuan dan dapat tegak berdiri di semua bidang kehidupan. Membentuk paradigma bersama, memperkaya kita semua agar pemberdayaan pemuda tidak hanya berpusat pada penggalian keperampilan, tetapi pada pengembangan seluruh dimensi diri yang melikuti aspek kognitif, afektif, dan produktif. Di Indonesia harus kita terus cintai, kita warisi dan kepada para pemuda dapat kemudian melanjutkan atau enggak perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendidikan saya. sebelum nanti kita mulai, izinkanlah saya menyampaikan ada satu video sebagai pengantar diskusi kita untuk kembali melihat perjuangan pemuda pada waktu lalu meraih kemerdekaan. ini ada video yang akan kita berperan nyata dalam perjuangan di masa kini sudah seharusnya pemuda terus beraksi menorehkan berjuta harapan agar Indonesia yang terus lebih baik kian terrealisasi dengan segala kemudahan fasilitas teknologi mutakhir yang kita miliki. mari bersama-sama kita berkaca sejenak teladan telah diberikan para pahlawan mental yang tangguh daya pikir kritis idealis solutif semangat juang tinggi benarkah kini telah tergerus oleh sikap apatis dan hilangnya sensitivitas pemuda terhadap berbagai problema negeri. mari kita bertanya pada diri bagaimana saya menyikapi problema negeri dengan ilmu dan segala kemudahan serta fasilitas modern yang saya miliki apa saja yang telah saya perbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Wahai para pemuda negeri ini saatnya kita berjanji pada diri dan ilahi untuk bangkit dan menempa diri aktif dalam kreasi dan solusi tegap berdiri menjadi pandu Ibu Pertiwi. Berbincang soal sumber daya manusia maka elemen yang paling strategis adalah sumber daya pemuda. Usia yang sebelumnya mulai 18 sampai 35 kemudian di per rendah dari 16 sampai 30 tahun ini kepentingannya adalah kepentingan partisipasi dan ini nanti akan sangat berkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua MPR bagaimana kita memiliki sejarah sukses anak-anak muda di dalam mengambil peran publik tetapi kondisi faktual hari ini penting untuk kita jadikan introspeksi kita jadikan mawas diri sekaligus juga pijakan di dalam konsen kita bersama di dalam mengakselerasi intervensi kepemudaan termasuk di dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki pemihakan terhadap partisipasi anak muda secara lebih awal dari sisi demografis total 275 juta ada 65,8 juta jiwa usia muda rentang 16 sampai 30 atau setara 24 persen kepemudaan maka pada hakikatnya kita menanam kesuksesan dalam 5-10 tahun ke depan program prioritas yang kelima ini diturunkan kembali di dalam program prioritas di kementerian pemuda dan melahraga di bawah di antaranya terkait dengan pembangunan kepemudaan yang pertama tata kelola kemudian dua itu terkait dengan komitmen penumbuhan semangat kewirausahaan dan yang ketiga komitmen penguatan ideologi dan juga karakter penguatan kepemimpinan berbasis rumah tangga baru kemudian yang ketiga kepemimpinan publik nah yang kedua terkait dengan youth pioneering dan juga youth voluntarism ada beberapa kegiatan yang diarahkan untuk kepentingan menumbuhkan spirit dan juga semangat kepeloporan anak muda dan juga spirit serta semangat voluntarism dan yang terakhir soal youth entrepreneurship atau pengembangan kewirausahaan anak muda dimana diberikan kepada kemenpora adalah fungsi koordinasi lintas sektor untuk mengoptimasi pengembangan kewirausahaan anak muda sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kemenpora menjadi konsolidator terkait dengan youth entrepreneurship apa saja yang perlu dibangun untuk mencapai kondisi pemberdayaan pemuda Indonesia secara optimal kalau kita lihat bahwa pemberdayaan pemuda yang saya percaya juga ini juga merupakan bagian daripada fungsi pelayanan kepemudaan yang juga merupakan bentuk daripada pembangunan kepemudaan yang dimana ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang bertakwa kepada Tuhan MESA berakhlak mulia sehat cerdas kreatif inovatif mandiri lalu juga demokratif bertahun jawab berdaya saing lalu juga tentunya memiliki jiwa kepemimpinan kewirausahaan dan lain sebagainya pemberdayaan ini pun sebenarnya juga diatur dalam pasal 25 juga untuk dilakukan melalui yang pertama ada peningkatan iman dan takwa pengetahuan dan teknologi lalu juga penyelenggaran pendidikan bela negara dan juga ketahan nasional peneguhan kemandirian ekonomi pemuda lalu juga peningkatan kualitas jasmani seni dan juga budaya pemuda itu juga penting lalu juga penyelenggaran penelitian dan juga pendampingan kepemudaan nah penang jawab urusan pemberdayaan kepemudaan ini pun juga sebenarnya sudah diatur untuk diemban oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah gitu dengan turut mempertimbangkan karakteristik dan juga potensi daripada daerah itu masing-masing namun juga untuk memfasilitasi pemberdayaan pemuda ini sebenarnya yang paling penting juga adalah partisipasi aktif dari masyarakat serta organisasi kepemudaan itu sendiri nah mereka ini sebenarnya sangat memiliki andil yang sangat besar terus juga diantaranya melalui peran pemuda di forum-forum internasional lalu juga pertukaran pemuda lalu juga keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan nah yang dimana kalau misalkan terkait environment ini banyak sebenarnya gak cuma generasi millennial bahkan generasi Z aja sangat menaruh concern banget gitu terkait isu lingkungan gitu kalau sekarang ini dan itu hal yang bagus karena biasanya kalau pemuda udah semangat ini kan masih berkor-kor apalagi sekarang kita sedang menghadapi climate change dan lain sebagainya gitu jadi ini merupakan isu yang salah satu isu hot yang lagi sangat digandrungi di lingkungan kepemudaan itu adalah salah satunya adalah environment lalu juga pencegahan perilaku beresiko pada pemuda itu juga termasuk pencegahan atas misalkan bahaya kekerasan perundungan bullying gitu lalu juga minuman keras lalu juga penyebaran penyakit dan lain sebagainya kita sedang dalam fase bonus demografi yang menuntut pemuda untuk bisa lebih kreatif inovatif produktif dan juga memiliki kapasitas lebih gitu ya pasar strategi pembangunan pemuda yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kondisi kepemudaan di daerah gitu ya itu harus berorientasi kuat pada domen-domen lemah dari capaian IPP wilayah masing-masing kalau menurut saya nah strategi tersebut itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan memperkuat basis pendidikan kita terutusnya di kalangan pemuda lalu juga meningkatkan peluang kesejahteraan bagi pemuda mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi para pemuda dan juga yang pasti memastikan untuk meningkatkannya partisipasi aktif pemuda dalam segala bidang yang memang berorientasi untuk menunjang pembangunan juga menekan jumlah pernikahan di bawah umur bagi perempuan karena balik lagi masih banyak kejadian-kejadian di beberapa daerah banyak yang menikah di bawah umur akhirnya orang-orang ini melahirkan anak-anak yang stunting jadinya bayi-bayinya jadi sebenarnya domain gender dan diskriminasi ini menurut saya juga penting khususnya untuk menekan jumlah pernikahan di bawah umur dan juga memperkuat jaringan intra jaringan intra mereka serta keorganisasian mereka untuk memperkuat kualitas dan juga integrasi kolektif tersebut begitu dalam perspektif hipni kami concern dalam pembangunan pemuda dalam konteks pembangunan wira usaha karena kita tahu bersama tantangan ke depan adalah bonus demografi yang harus diisi oleh anak-anak muda yang mampu berdaya sayang tinggi untuk memanfaatkan momentum ekonomi ini kemarin hearing di DPRRI inisiasi untuk diterbitkannya undang-undang kewirausahaan yang memproteksi teman-teman muda untuk bisa memulai usahanya dan bisa mengamankan berbagai aspek untuk dapat memulai usahanya yang pertama adalah aspek perizinan legalitas yang kedua adalah aspek permodalan yang ketiga adalah aspek pasar dan yang keempat adalah aspek hukum kepastian hukum agar teman-teman muda ini mau atau berminat untuk memulai usahanya jumlah pengusaha kita dari populasi 270 juta hanya 3,4 persen di negara-negara maju dan berkembang jumlah pengusahanya dari populasinya di sekitar 10 sampai 12 persen itu menjadi PR kita bersama untuk membangkitkan gairah teman-teman muda ini untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan negara dalam konteks perekonomian dan menjawab tantangan bonus demografi ke depan agar bonus demografi ini menjadi sebuah peluang bukan sebuah ancaman karena kita udah gitu lah ya nah di WomenWorks kita melakukan banyak inisiatif untuk membantu para pemudi di Indonesia jadi walaupun dari antara kayak laki-laki sama perempuan gitu ya dulunya biasanya punya kayak sanat education yang sama ini data dari BPS nah tapi kalau kita lihat dari aktifnya di dunia kerja gitu kan kayak perempuan jauh lebih gak aktif gitu lah ya jadi kita lihat disini yang punya diploma untuk college 4 tahun jadi yang kuliah 4 tahun gitu ya kurang lebih equal gitu kan jadi dari laki-laki ada 8,52% perempuan ada bahkan lebih tinggi gitu kan 8,99% nah kalau married juga ya equal lah ya gitu kan karena kan laki-laki juga marriednya sama perempuan nanti kalau kita lihat dari yang aktif di workforce itu kan lumayan signifikan bedanya gitu kan nah ini berarti kita lihat ada banyak potensi gitu ya dari pendidikan yang di nyam oleh kayak para pemudi gitu kan yang gak tertransasi dunia kerja gitu sih saat ini kenyataannya hanya 29% dari posisi kepemimpinan gitu ya itu kayak dipegang oleh perempuan gitu jadi ini yang kita di WomenWorks berusaha untuk kayak ubah makanya kita sadar mentorship intinya mentor-mentor kita yang udah apa ya udah pernah ngejalanin apa yang matematis yang ngejalanin itu akan membantu para matematis ini untuk memberikan arahan gitu kan kita gak bisa jalan sendiri tapi juga perlu kerjasama dengan banyak korporat jadi makanya dari sana kita juga B2B service kita gitu pengudi itu kayak signifikan part of kayak pemuda gitu ya jadi intinya untuk intinya kayak anak muda gak akan bisa kayak maju kalau pemudinya juga gak ikutan maju gitu kan dan ini adalah goal yang sangat besar dan saya harap kita semua bisa bekerja sama untuk mencapai goal ini banyak sekali tantangan hingga perubahan yang memang harus dihadapi oleh pemuda terlebih memang di tahun 2024 nanti gitu sebagai tahun politik akan menjadi titik awal gitu bagi kita bagi aku bagi pemuda untuk bersuara dan menentukan pilihannya untuk masa depan yang akan mereka hadapi nantinya mereka yang akan forum ini gitu ya kita bisa banyak kita berbicara tentang program kewirausahaan kepemimpinan dan lain sebagainya gitu namun di luar sana gitu contohnya disini gitu di pelosok nganjuk ini gitu yang tempat saya banyak anak yang masih belum paham gitu abjad ABCD itu apa gitu bahkan itungannya sudah pemuda gitu sesuai undang-undang gitu 16 sampai 30 tahun gitu BBTP pemuda ini bahkan masih belum tahu gitu gimana cara buang sampah pada tempatnya apa itu sampah bagaimana kita harus ngetreat sampah gitu benarnya dengan pemuda yang masih seadanya ini yang masih seadanya belum optimal menyampaikan ide dan suara-suara kami gitu namun tidak namun sayangnya kami tidak mendapatkan penerimaan yang baik gitu dari sang pemangku kebijakan gitu disini kita kegelisahan yang mereka munculkan yang saya samarikan sebagai berikut kegelisahan pertama adalah terlendahnya akses pendidikan yang kedua adalah kesenjangan dalam akses terhadap kemampuan untuk memproyek pekerjaan ya pengangguran yang tinggi di beberapa daerah kemudian akses pekerjaan baik formal maupun formal lalu akses berwirausaha dimana termasuk dalam akses berwirausaha itu adalah akses terhadap pelatihan akses terhadap permodalan dan akses terhadap pasar kami membangun sebanyak-banyaknya pusat belajar non formal di titik-titik dan daerah-daerah keluar di Indonesia yang tidak punya akses pendidikan formal agar anak-anak kita anak-anak Indonesia punya akses terhadap pendidikan tapi ternyata terbukti terbukti bahwa di Papua hanya dalam waktu 3 tahun saja terciptalah 5.530 yang terkenal dan bahkan sebagian dari mereka juga terbukti dalam sektor digital ekstraporasi akselerasi secara eksperensial kecepatan pembangunan di provinsi termisik di Indonesia provinsi bangunan di Indonesia yang didorong oleh anak mudanya di tahun 2023 ini dengan situasi global yang masih kita ini rentan dengan namanya resesi tentunya penting adanya kolaborasi dari generasi muda untuk bisa kemudian bekerjasama sehingga kita tidak hanya menjadi penonton dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia membangkitkan kembali bagaimana kemudian hubungan antar masyarakat hubungan sosial antar masyarakat tapi memang kita bisa terlibat aktif sebagai berikutnya di bulan Februari itu adalah momen pemilu 2024 nah kita harus melihat adanya jumlah generasi muda yang usianya itu dari mulai pemilih pemula sampai sekitar 40-45 tahun itu berjumlah sekitar 50% tentunya kita juga jangan hanya menjadi penonton yang kemudian menggunakan hak pilih kita tapi tidak benar-benar menggunakannya dengan tepat tapi kita juga benar-benar bisa menilai siapa pemimpin yang memang memperjuangkan aspirasi dari generasi muda ini adalah kalangan yang sedang mencari tempatnya di dunia ini karena itu pencarian itu memang mesti dibantu difasilitasi oleh oleh kita semua agar supaya pencarian itu memang ketemu sesuai dengan pilihan masing-masing individu nah kalau para pemuda republik ini tidak berhasil menemukan tempatnya di dunia ini maka hasilnya adalah para pemuda yang frustrasi pada tahun 2045 tapi menurut saya di di dalam indeks pemuda itu ada hal pokok menurut saya yang mestinya perlu juga dikedepankan kalau kita bicara role model kita bicara panutan kita bicara kepemimpinan bicara lapangan kerja dan lain-lain tapi kita tidak bicara tentang orang lima sedepan yang berintegritas adanya lapangan kerja duduk di eksekutif duduk di legislatif bisa menjadi presiden katakan tadi deputi kementerian bilang umurnya mestinya itu kalau batas umurnya seperti itu di undang-undang itu membatasi partisipasi tapi kalau integritas tidak lebih dini dibentuk saya pikir pemuda-pemuda masa depan mewarisi juga ketelanan berkorupsi supaya terima kasih selamat menikmati